Pemirsa pelestari seni klasik perlu disediakan ruang berkreativitas lebih luas agar mereka tetap eksis melestarikan kesenian Bali. Dalam hal inilah perhatian pemimpin Bali ke depan sangat diperlukan. Pelaku seni asal Banjar Pekandalan Desa Batuan Sukawati Gianyar Inyuman Swede menyampaikan, seni klasik seperti genggong penting dilestarikan agar tetap aja ke depan. Karena itu pelaku seni klasik mesti disediakan ruang atau panggung yang lebih luas untuk berkreasi sehingga mereka bisa eksis dari berkesenian. Harapan yang terpenting dari kalangan dunia berkesenian, ya begitu juga event yang terkait dengan seni budaya Bali, apalagi genggong ini yang sangat langka sekali keberadaannya di Bali yang jadi harapan yang ya ini ruang, panggung untuk memperkenalkan keberadaan dunia ini yang ada di Bali, pengekas ini ke dunia yang lebih luas, satu Bali maupun nasional maupun internasional. Dikin dirasa yang itu mula kerenangu bisa mula tenang, ya. Kenal pun apa yang mungkin dia nggak tahu apa itu genggong. Mungkin upaya yang terpenting bagaimana cara kami selaku pelaku seni, tidak bisa lepas dari yang namanya kerjasama sinergi dari instansi terkait. Mungkin ini yang membidangi ring seni budaya, mungkin ring daerah maupun di provinsi, di pemerintahan itu memberikanlah kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan, melestarikan, karena tiang punya, kalau menurut tiang sendiri keajangan salah satu kesenian yang kita genggongin, Niko, yang terpenting generasi, bukan eksistensi selama dari salah seorang seniman, Niko. Hanya Niko mantan pelakunya sampai kurun waktu 25 tahun, sampai 30 tahun, bagi tiang Niko wawu eksistensi. Belum aja, mungkin yang wenten seniman limau, setiap seniman bisa menelurkan generasinya 10, kan sangat luar biasa. Sementara itu, Swide, yang pendiri sanggar Tabo Genggong Kutus, berupaya agar genggong tetap lestari dari zaman ke zaman. Lewat sanggar yang didirikan, ia mendorong generasi muda mahir memainkan genggong, sekaligus mampu membuat instrumennya. Subrata dan Indrawan, Bali TV Terima kasih telah menonton!